yaitu mancing disetu oke, ikuti saja teman-teman semoga ini bermanfaat buat teman-teman masukkan air panas ke dalam pellet sinta ya, setelah itu didiamkan untuk beberapa saat sampai pellet ini benar-benar kalis ya, atau mengembang lalu kita masukkan sekitar 2 sendok ya oke, secukupnya saja ya, nanti kita masukkan kinoi ya, bukan kinoi, ini sebagai pengganti sebagai pengganti ke nol kita aduk-aduk hingga rata nah, kakak ya, aduk-aduk malikin, halipan oke, malikin, halipan Track selamat menikmati 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 teman-teman sepertinya hari hujan mungkin kita akan selesaikan mancing ini nanti kita lihat saja para pemancing yang sudah memakai jaket mendung sekali ya teman-teman walaupun cuaca tidak mendukung tapi alhamdulillah pendapatan saya mungkin nanti akan saya perlihatkan ini saya mendapatkan ikan lobster ikan gabus dan juga ikan nila ikan merah ini seperti ikan lohan kadang setelah selesai hujan biasanya ikan itu banyak sekali ya bermunculan di apa di pinggir setu ini sungguh indah ya apalagi jika sore hari matahari mau terbenam sangat indahnya luar biasa ya teman-teman dan ini sudah mendung sepertinya mau turun hujan tapi tidak menyurutkan niat untuk datang ke setu sawangan ini atau disebut setu muara tujuh bojong pengsari ya teman-teman oke saya akan bertanya-tanya sepertinya dia lagi serius ya teman-teman saya takut mengganggu ini sepertinya hapenya jatuh tapi dia tidak marah hapenya jatuh karena saking hobinya ya sehingga hapenya itu tidak ada nilainya untuk kesenangan dia mancing bisa caranya pak bisa ya sudah lama mancing pak sudah lama lagi nih pak sejak kapan pak hobi mancing pak sudah 3 tahun yang lalu oh 3 tahun ya iya sepertinya ahli sekali pak ya masukin cacingnya karena sudah bertahun-tahun luar biasa bapak oh seperti itu gak kasihan pak sama cacingnya pak kasihan kasihan ya pak ya makhluk hidup tapi cacing dimakan ikan ikannya digoreng kasihan juga ya pak ya iya sebaiknya dilepas ya pak luar biasa bapak itu jarang saya menemukan orang seperti bapak dapat dilepas gak apa-apa pak ya saya cuma nongkrong saja kok pak sepertinya hujan mulai hujan mulai mulai turun ya teman-teman tapi ini hanya hujan gerimis hal ini biasa itu deket sekali pak itu di tanah loh pak itu bukan di air pak di tanah bapak suka mancing di tanah ya pak ya di air ya pak kalau di tanah dapat ular ya pak ular kobra ya pak ya lucu ya ketawa saya maaf ya teman-teman bapak ini memang sudah 3 tahun mancing tapi mungkin karena matanya tidak melihat lagi sehingga dia tidak mengetahui kalau pancingnya itu di tanah bapak gak usah ketawa pak hujan teman-teman teman-teman bisa saksikan kita zoom hujannya luar biasa hujan mulai turun rintik-rintik tapi herannya teman-teman tidak ada satupun yang beranjak ketika hujan turun selamat menikmati